Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel FLAF Di video kali ini gue bakal buat tier list versi pribadi ya guys ya Setelah update Jing Liu rilis Nah kita langsung aja ke videonya, let's go Oke guys, untuk tier list versi gue untuk DPS single target Gue masih megang sele di tier guard ya guys ya Belum ada yang geser soalnya dia sangat OP banget Kalau misalkan lawan musuh single target Cuman dia turut kalau lawan musuh ramean Nah soalnya dia spesialisnya di single target Nah untuk tier S nya belum ada Tianqing, Shidan Hengil N6 sama Susang N6 Gue belum bisa masukin tier S Soalnya banyak syaratnya guys Hadean harus gacha Eidolon Terus harus ada party yang cocok Nah gue masukin tier B aja guys ya Semoga nanti ada topas bisa setara lah sama sele Kita update ke patch selanjutnya Nah untuk tier list menurut gue pribadi Di patch abundance dan preservation Gue masukin si Luoca dan Uxwen Kalau karakter ini udah nyatu dalam satu party udah Karti kita susah mati guys Terus untuk di tier S nya Kalau menurut gue gue masukin si Jepard, Ling dan Cimar 7 guys Ini menurut gue tier S Kalian pasti ada yang gak setuju Cimar 7 Tapi kalau kalian udah paham cara build dan mainnya Mark 7 asli guys Ini tier S Apalagi kalian bisa Eidolon tinggi Eidolon kecil pun dia sangat berguna guys Di tuam disaster maupun MOC Terus tier B nya gue masukin si Natasha dan si Bailu Soalnya Bailu ini gak bisa nge-clean guys Kekurangan dari si Bailu Cuman dia bisa nge-hidupin orang mati Berarti dia harus ada partner yang Di party kita yang bisa nge-clean scene di buff guys Nah untuk MC Pyre lumayan lah B gue masukin tier B Soalnya Natasha sama si Bailu ini Healer-healer ramai ya guys Udah mulai ke power creep sama Luoca Terus si Ling dan si Buxuen Nah kita ke patch selanjutnya Nah untuk patch nihiliti dan harmony ya guys Untuk tier gun udah pasti ada kapka Silverwolf dan brown nya ya guys Udah jangan ditanya lagi Ini karakter emang broken parah guys Untuk masalah nihiliti si kapka Udah pasti dia paling maskul Terus bikin weakness break Pake ini udah pasti silverwolf Gak ada lawan Terus buffer kebon Yaitu si bro nya guys ya Untuk tier S nya luka Welp Si Sambo Terus si Pela Astat ini nih Mantep banget guys ya Cuman tier B gue masukin si Yukong Soalnya dia mainnya ribet guys Buffnya gacor main ribet Gue jadi masukin tier B Soalnya cari Eidolon Yukong Agak susah guys Jadi gue masukin tier B aja Nah kita lanjut ke patch selanjutnya Oke guys kita ke patch selanjutnya Yang jago serangan AOE guys Nah menurut gue belum ada yang Bener-bener masuk tier gun guys Menurut gue Si Jing Yuan ini masih masuk tier S guys Terus Dia itu Punya lightning lord Tapi lemot banget keluarnya guys Terus banyak syaratnya lah Pokoknya dia harus punya LC pula lagi guys Nah kalau menurut gue Si Xingqiu ini bisa masuk tier S guys Kalau kalian E6 Dan sama si Serapal Nah ini juga mantep guys Terus kalau tier B Udah pasti Himeko Dan si Ini guys Herta lah Ini jarang banget Yang ngebuild ya guys Ya cuman gue doang Kayaknya Yang will Himeko Tres pentok guys Kalau yang lain Kayaknya masih kurang guys Erudition memang belum dijual Jadi ini belum bisa Ada update terbaru lagi dari Erudition Nah kita masuk ke tier list Karakter Destruction guys Ini udah pasti karakter lagi dijual Sama Hoyopers guys Untuk tier list pertama Gue masukin si Dan Heng Il Soalnya dia Mantep sekali Dari kalkulator damage Juga hasilnya memang memuaskan Untuk damage si Dan Heng Il Ini guys Terus dia gak Ketergantungan sama bronya Mungkin nanti bakal ada Harmoni baru Untuk membantu si Dan Heng Il Jadi si Dan Heng Il Ini belum final guys Partinya guys Bakal ada party yang lebih GG lagi Nah untuk si Jin Liu Gue masukin juga di tier guard Soalnya damage nya sangat memuaskan Terus dia juga gak Ketergantungan sama bronya Dia butuh tingin juga Masih aman guys Speed nya juga gede Damage juga hampir setara Sama si Daniel guys Terus Adolon 1 Adolon 2 nya Wajah ditanya Itu broken Dan broken ya guys ya Terus untuk di tier S Gue masukin si Blade Soalnya Blade ini Dia ketergantungan sama si bronya guys Kalau dia agak ketergantungan sama bronya Gue masukin juga ke tier guard guys Kelemahannya cuma itu aja guys Blade Untuk overall damage mah Mantap guys si Blade Terus untuk di tier B Gue masukin si Clara sama si Hook Nah ini masih lumayan lah Di boku MOC masih berguna Nah untuk si tier Caca Dan tier ungkat ya guys ya Trailblazer sama si Arlan ini Karakter jarang dibunyi guys Asli Damage agak kurang Terus Surpability kurang Cepet meninggal Jadi gue masukin ke tier Caca Dan tier ungkat guys Nah jadi gitu aja guys Untuk tier list kali ini Nanti gue bakal bikin Tier list-tear list Untuk MOC guys Nah kan ini tier list overall Karakter per Ad nya guys Nanti gue bakal bikin Tier list buat MOC Di patch 1.4 Kalau MOC nya udah reset Nah jadi gitu aja guys Gimana karakter kalian Udah pada masuk tier list tuh Nih Tidak hanya karakter-karakter ini Bakal Mempermudah kalian Untuk menyelesaikan Konten-konten endgame guys Kalau kalian punya tier list Pribadi Nah kalian juga Komen deh Kolom di kolom komentar Jadi gitu aja guys ya Untuk videonya Sampai bertemu di video Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time I miss you